What's up guys, nama aku adalah Nighty Dan aku adalah seekor Megalodon Aku tepati janjiku di episode lalu guys Aku akhirnya bermain sebagai Megalodon Aku bisa memakan apapun yang aku mau Ya, seperti kepiting itu tadi Aku makan guys Oh my god, dagingnya kecil banget Gimana caranya kenyang kalau misalnya Megalodon makan segini Dan apakah kalian tahu kalau misalnya bermain Megalodon Itu harganya sangat mahal guys 300 Buat main gini dong Oh, no Ketekan duitku Ya, jadi 400 doang sekarang duitku guys Bermain sebagai Megalodon ini sangatlah mahal Dan disini aku udah punya pasangan hidupku Hai, hai Bisa aku makan gak? Gak bisa Oh, wait Wait, itu dagingku No, itu dagingku Itu daging dari pasanganmu Kenapa kamu makan? Nah, yaudahlah guys Kita akan berburu sendiri aja kali ya Disini ada banyak hekan-ikan kecil Seperti Hiu Ghost ini Yang aku seruput aja sebenernya bisa sih Tunggu klik kanan tinggal makan sih Aku pengen tahu kalau misalnya melawan pada Paus ini guys Apakah Paus ini bisa aku kalahkan dengan muda? Oh, oke Ternyata tidak seperti Hiu-Hu lain guys Ini Hiunya Megalodon tidak mencabak cabik Dan Pausnya udah mati Oke, nice Udah, ayo Berubah jadi daging Nice, makan-makan-makan Level 2 Eh, bentar-bentar Aku barusan makan Paus Dan aku hanya bertambah 2 level Oh my God Sebesar apa perutnya Megalodon guys? Aku kalau misalnya mau jadi level 50 Makan berapa Paus ini? Tapi sebelum mulai video ini Aku pengen kenalin kalian ke game Bernama Dragon Raja Dragon Raja S.I.A. Membunyai kita imajinasi tanpa akhir Apakah kalian pengen memulai kehidupan romantik Dengan belanjua kalian Bangun rumah yang sempurna dan hangat Atau mengejar naga yang kuat dan mendebarkan Maka Dragon Raja adalah game yang tepat buat kalian Dan yang sekarang kalian lihat ini Adalah kolaborasi antara Dragon Raja dan Evangelion Evangelion itu adalah salah satu anime makeup populer yang melegenderize Ada beragam misi rahasia baru Yang akan memberikan kalian hadiah eksklusif Seperti kendaraan Evangelion Test Type 01 Tidak hanya itu guys Namun Dragon Raja S.I.A. juga dapat memenuhi Keinginan kalian dengan pemain yang banyak Agar kalian bisa bersosialisasi atau pemain Atau mungkin kalian juga ingin memiliki bayi Penerus kalian yang lucu bersama pasangan kalian Dan mengalami kehidupan yang santai dan nyaman Atau mungkin kalian pengen hidup dengan berkeringat di medan perang Tentangan selalu ada Kapan saja dan dimana saja Dragon Raja S.I.A. adalah game yang menggabungkan Kasual dan hardcore Yang artinya kita bisa santui maupun terehat guys Grafiknya juga gak kalah guys untuk game Android Kualitas gambar premium dengan dampak visual Dikembangkan berdasarkan Unreal Engine 4 Dragon Raja juga lagi mengadakan event guys Dari tanggal 21 Oktober sampai 20 November Kalian bisa mendapatkan skin-skin premium kalian Jadi buruan join Dalam Dragon Raja kalian juga bisa bermain santai Membuat rumah kalian sendiri dari awal Dan mendekorasinya agar nyaman ditinggali untuk kalian dan pasangan kalian Punya hewan peliharaan yang lucu Bermain-main di kolam renang pribadi Dan bersantai menikmati sore hari yang damai di kebun kalian Jadi jika kalian tertarik Kalian bisa coba download Dragon Raja Linknya akan ku taruh di deskripsi Atau kalian bisa langsung download dari Playstore Tinggal ketik Dragon Raja S.I.A. dan download langsung Jangan lupa juga buat kasih pintar 5 dan komentarnya guys So ya jadi langsung aja kita bakal lanjut ke videonya guys Let's go! Tapi jadi Megalodon sebenernya gak ada challenge-nya guys Soalnya jadi Megalodon dari awal udah gede gitu loh Siapa yang mau lawan? Oh iya Sebenernya aku punya objektif di video kali ini guys Yaitu aku pengen melawan yang namanya Pornatodon Kalian bisa lihat disini masih tergembok Soalnya aku masih belum ngalahin Pornatodon dan Great White Shark Dan ikan-ikanku yang lainnya sudah terbuka kecuali ini Apa ini? Sama guys Pornatodon juga ya Jadi prioritas pertama dalam video ini adalah mencari Pornatodon Dan membunuhnya guys Oh Oh my god Kau mengagetiku pasanganku Pornatodon Dimana kamu? Aku pengen makan kamu Yum! Enak Oh! Ada ikan ini guys Aku tau ikan ini Ikan yang biasanya aku jadiin cemilan Sekarang cuma kecil banget Aku udah jadi Megalodon semua terlihat kecil guys Tapi kalau misalnya gak salah guys Yang seukuran sama Megalodon ini adalah Pornatodon itu Dan aku masih belum pernah bertemu Pornatodon sekalipun sih Oh bentar Aku ada di daratan Oh my god Bayangkan kalau misalnya ada manusia melihat ada Megalodon di pantai Mereka pasti bakalan panik gak sih? Dan duitku udah seribu lagi guys Cuma memakan beberapa ikan pun udah full lagi duitku Jadi aku bisa respawn pake Megalodon Tidak masalah guys Ini ini 300 nih ya duitnya Bam! Aku gak peduli soalnya duitku banyak Yes Oke saatnya fokus untuk mencari Pornatodon Bentuknya seperti apa sih? Oh bentuknya Pornatodon seperti ini guys Ikan jaman purba Oke kalau misalnya aku melihat ikan yang persis seperti di gambar google itu Aku bakalan kabarin kalian guys Bentar-bentar ini kah Pornatodon kah? Ini mah buaya guys Ini bukan Pornatodon Wait Tapi ukurannya segede aku sih Bentar Coba aku gigit ya Dia berani gak sih? No Dia kabur Oh my god Dia cupu banget guys Halo Kamu ada di Megalodon Masa takut sih sama Megalodon? Katanya jaman purba Ikan jaman purba Hmm Ayo loh Bisa gak lo lari lo? Gak bisa kan? Gak bisa kan? Yaudah Silahkan Accept your death Let's go Aku bakal makan Pornatodon Eh Eh Ini berapa gigitan woy? Megalodon dulu aku level 100 Dua gigitan mati guys Ini berapa darahnya Pornatodon terusan? Ayo Oh my god Nah let's go Sekarang dia tinggal mayat guys Udah selesai mengalahkan Pornatodon Ternyata tidak sesusah itu ya Sekarang waktunya mencincang dagingnya Supaya aku bisa makan Hmm Enak ini Oh Level 2 Level 3 kah? Gak Gak bisa Hah Gak ada kecewa guys Darahnya doang banyak Dagingnya gak banyak guys Tapi kalau misalnya kita hidup sebagai Megalodon di lautan ini Membosankan banget ya Soalnya kita udah jadi penguasa gitu loh Gak ada susah-susahnya Kalau ketemu ikan ya tinggal gigit gitu Gigit gitu Udah gitu doang guys Dengan semua gigi-gigiku yang menakutkan itu Gak ada challenge-challenge-nya gitu Ini mah Gak usah digigit Tinggal seruput Bisa gak? Nah kan Tinggal seruput Yaudah lah guys Kita bakalan coba ganti ikan menjadi Purnatodon kali ya Per Oke 250 Ini adalah ikan terkuat kedua dari Megalodon Aku gak tau fungsinya apa skillnya Tapi kita bakalan cari tau Oke Betul ini kenapa jidatku bersinar Aku gundul kah? Ini gundul kah? Weh Aku jadi ikan keren guys Let's go Ikan jaman purba Siapa yang berani melawanku? Ya yang penting jangan Megalodon lah ya Takut aku kalau Megalodon Kalian bisa lihat di bawah situ darahnya 4.900 What? Pantes aja dagingnya keras banget guys Alot ini guys dagingnya Gak bakalan ada ikan yang ngincer dagingku ini Wah ini nih ada hiu nih Hmm Ayo loh Uh One hit Gila Demiknya lebih keras daripada Megalodon guys 800 Apakah aku bisa mengalahkan Megalodon kali ya pake ikan ini? Bentar bentar Disini ada sesamaku dan Oh Kenapa ini? Kenapa ada tanda paru-paru? Apakah aku harus bernafas? Ini ikan pake paru-paru kan? Gak pake insang gak? Seperti paus dong Ah bernafas Cepat dong 3 2 1 Iya guys Ternyata ikan ini seperti paus Hewan mamalia gitu Buat kalian yang gak ngerti Hewan mamalia itu hanya bisa bernafas Menggunakan paru-paru guys Contohnya seperti paus Lumba-lumba Atau portatodon Yang giginya tajem-tajem Jadi sesekali mereka harus pergi keluar Makanya gak bisa dalam-dalam gini Kalau misalnya menyelam ya Eh bentar bentar Ini kenapa kok ada daging yang berderetan Ini dagingku tadi kah? Yaudah aku makan Lumayan Terima kasih Oh bentar 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 Ini dia Megalodon Waktunya untuk melawanmu Uh 2000 What? Wait Bentar 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 Ini aku menang gak? Wait a minute Aku setiap damage 2000 Dan dia ngedamage aku 400 Sedangkan darah aku 4000 Wait what? Bentar 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 Ini menang gak? What? Aku menang guys Aku menang melawan Megalodon guys What? Terus kenapa waktu aku tadi menjadi Megalodon Ada prognatodon Dia nyelari Kenapa dia gak gigit aku aja ya? Aku langsung mati tuh Kalau di gigit guys Jadi Megalodon Oh my god Jadi kalian bisa lihat Kalau misalnya hewan terkuat di lautan Adalah prognatodon Megalodon pun langsung kalah guys Kalau melihat hewan dengan 2000 damage ini Bam Lihat itu Gila gak tuh? Tidak ada yang bisa melawan kehebatan prognatodon Tapi bosan juga guys Kalau misalnya aku terlalu pro gini kan ya Kalau misalnya coba kronosaur gimana? Ini terlihat seperti kronosaur gimana? Ini terlihat seperti prognatodon low budget guys 110 doang ya Let's go Kita bakalan coba Nah ini nih Aku akhirnya spawn nih Jadi kronosaurus Itu kan dagingku yang barusan guys Hey Hey jangan diambil dong Ini dagingku Ayo Kemakan Nice Thank you Level 4 duluan guys Berkat mayat yang kusisakan tadi Udah balik modal dong Weh Aku terlihat seperti buaya lautan guys Bukan buaya darat ya Let's go Kita coba lawan Nenek moyang kita Prognatodon Apakah kita bisa survive? Oh my god Dia melawanku Dia berani guys Oke Oh maafkan aku nenek Aku tidak mengira kau seagresif itu Wah gila sih prognatodon guys Langsung kena one hit aku darat 900 Ah kalau misalnya lawan yang leher panjang ini gimana? Apakah aku sebagai buaya lautan ini bisa? Oh 3 2 1 Jangan kabur No No Staminaku Rijatnya lama banget Boy Ya Let's go Oh Oh my god Masih gak nyampe Yes Ini dia 100 damage Tapi aku sangat cepat gigitnya Let's go Oke ini Ini lumayan Lumayan lama sih sebenarnya Capek Rahanku bisa capek ini guys Kalau misalnya gini terus Dah Let's go Oh oke Ternyata not bad guys ikan ini Eh bentar Bentar Ikan apa yang aku liat sekarang ini? Wait Ini ikan lampu kan? Eh ikan lampu Kenapa kamu Gede banget gila? Hey Oh my god Ikan lampunya kok bisa segede ini ya? Tenangnya cepet banget Oh bentar Bentar Aku coba lagi Oh No Aku terlalu cepat Aku melewatinya sampean guys Ini ikan apa? Aku gak pernah liat ikan ini No 17 Aku bisa tapi Kau kira aku keadaan lemurahan ha? Aku adalah tokek berkelas Oke Aku adalah dinosaurus jaman dahulu No No Aku pasti gak akan menang Apa sih episode ini guys? Aku mulai bingung Awalnya aku jadi megalodon Dan akhirnya aku malah menjadi kadal seperti ini Kadal tidak punya martabat ya Tapi seenggaknya aku pengen berburu satu ikan dengan kadal ini guys Mana ya? Oh itu tuh Aku liat ada ikan disana Terbang kecepatan penuh Ayo Maju Ini bahkan bukan ikan Hanyalah kepiting Dan aku udah gak bisa lari Ayo Cepat Let's go Oh my god No Aku lawan kepiting aja kalah kah? Oh my god No Aku gak mau kalah lawan kepiting Aku malu guys Gimana ini cara makannya? Oh my god Kadal sangatlah copo Ayo Lawan kepitingnya Oh Ini adalah pertempuran yang sulit guys Tapi aku masih bisa Makan Makan Yes Dia mati Waktunya untuk makan kepiting ini Let's go Buruan pertama aku sebagai kadal guys You know what Ini Cangkangnya lumayan keras ya Nah Let's go Makan Oh my god Bahkan tidak kuat dong Ayo harus dikecilin lagi Satu-satu dong Oh my god No Tidak ada martabat aku Kalau misalnya pakai kadal ini jelek banget guys Ikan yang lain udah gak ada lagi Udah aku cobain semua ya Kecuali ikan yang great white shark ini Tapi kayaknya ini sama seperti hiu yang lainnya Jadi ya mungkin sekian dulu buat episode Fish Feed and Grow hari ini Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen Kalau misalnya gak subscribe bakal aku bunuh seperti ikan ini Aku akan jadi megalodon dan pergi ke rumah kalian Lalu aku makan kalian Aku makan seperti ini Let's go Gak guys serius Bantu aku bentar lagi 3 juta subscriber soalnya Dan kalau misalnya kalian suka video Fish Feed and Grow ini Jangan lupa buat like oke Jujur kayaknya ini bakalan jadi last episode-nya Fish Feed and Grow Soalnya udah gak ada kontennya lagi guys Mungkin kalian punya ide Aku harus bermain ikan apa lagi di Fish Feed and Grow ini Jadi kalau misalnya kalian punya request Kalian bisa tinggalin di kolom komentar oke Aku bakalan baca dan mainkan mungkin Dan ya Jadi mungkin sekian dulu Ini megalodon sudah kutaklukan I will see you guys in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax